Satu-satunya Rasulullah, pada akhirnya Rasulullah pernah disihir, pernah ayam nyihir. Mungkin kurang ayam naluh lah, atau ayam ngeheruyan istilah orang-orang, orang-orang kabung. Pernah ayam ngeheruyan. Kanya Rasulullah, kok Allah, kanya Rasulullah diparentah, ngaduannya tidak terbangga tuh Rasulullah itu. Lungsurnya surat Al-Palaknya jeng Anas. Kalau baca surat Al-Palak jeng Anas, kanya Rasulullah baca surat Al-Palak jeng Anas. Baca surat Al-Palak jeng Surat Anas, itu iya. Baca surat Al-Palak, surat Al-Palak, surat Al-Palak, surat Al-Palak, surat Al-Palak jeng Anas. Ditemokan tak ku Allah, tak panyihir nate ya. Bahkan ini nyihirkan kanya Rasulullah, bangsa Yahudi, orang Yahudi, bahkan nate. Karena Labid bin Asom, bahkan nate. Asma pun ujul, atas sabab ruksunat surat Al-Palak di surat Al-Palak, surat Al-Palak jeng Anas, ya tante kanya Rasulullah disihir. Baca surat Al-Palak jeng Anas Ayu nama jaman ayu nama, nung di kampung nama, kuda luping nge-ngakan baling nge-ngakan baling nge-ngakan hal itu, etak. Kan tete ke hati ku akal, jelamah mah. Jelamah mah orang manusiawina, rihunah, jelamah mah pasti nge-ngakan baling bahaya, tapi itu bahaya. Berarti kita pakai pertingkah sihir, pertingkah sihir nge-ngakan, luar biasa gitu, sihir, atawa lamun kanu benar-benar mujijat, kan mujijatnya pasti nge-ngakan sabab. Mujijat, lamun kalai nabi, karamat, jeng ma'una, istirahat lamun karamat, jeng ma'una, usabab. Nge-ngakan sabab, nge-ngakan gawe helah. Contohnya maki lamun jelamah, lamun jelamah ada yang nge-ngadek, diterang. Manehan nge-ngadek, diterang, bakal diterang, 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 nge-ngakan gawe helah naon. Nah, kita bisa karamat, atawa ma'una, istirahat lamun kamumin, lain awliya, lain wali, istirahat cipara ma'una ma'una, biturung Allah, gitu. Kalau muruk itu, kita karamat, ayo nge-ngakan sabab, mah pasti sihir, gitu. Sihir, kita tidak tiru, himiak, sebetulnya. Kaupat, ayo disebut sihir simiak, simiak, ampir akur-akur. Kalau patahin jeng kimia, ayo kalimah sihir ajaim, sebetulnya. Sihir ajaim, ayo tadi, naon berhubungannya jeng sihir tolasim dia, jeng jauhkan. Jeng jauhkan, kan, pakai pertingahan khusus, gitu. Anu pertingahan beda, jeng sihir tolasim, gitu. Terus dia, ayo ini, sihiru ko, ayo sihiru ko, ma'u doa, weh. Doa-doa nama bener. Kan, berarti pakai pertingkah sihir. Pertingkah sihir doa, pertingkah sihir doa, ma'u sederhana, ma'u gampang, ma'u. Ngesek doa, anu tersesuai jeng doa, rasul, ngesek gitu. Nah, doa, anu tersesuai jeng doa, anu diturunkan ke para ulama. Tapi para ulama, para ulama, anu, para ulama, sara sebutnya. Para ulama, sara, lain para ulama hikmat. Namun cek orang, mah hikmat lah, ya. Daitam, malain para ulama, anu gitu, tukang halal cawu, teman istilahnya, gitu. Tukang halal cawu, para ulama, para ulama, para ulama, sara. Doa, misalnya contoh lagi, ya doa, anu gitu. Alamun doa, anu kita, masalah contoh lagi, ya doa. Ayah, doanya, doa, anu, amun, cek orang, jeng, rasul, tetapi, tura, terus dicatuk ke para ulama, sara. Contoh, anu, amun, ayah, jilema, anu ngalangharak, anu, ngalangharak, lute, ingat, lute, ingat, anu, ayah, enam, cek orang-orang, kabung, misalnya kasurupan. Doa, adanan, ente, adanan, ente, dua, anu gitu. Adanan, adanan, ente, kuno, emaya, pertingan, anu, adanan, eh. Adanan, tengokan, kanah, celina, anu, katuhuhu, tengokan, adanan, cintari, kueh. setarile terlalu gitu kok pakai supaya terlalu ngerjelina oleh tadi bisa nah adanan toh makanan oleh keadaan terus ngecana komatan atau budak muka ngukarik lahirnya ada nanyi komatan dah itu anug itu tetap aduwa kita dua wisselam untuk beritulah dua anug kawan dikasih rasul anug sifat nager cekangnya rasul kerubarlah kerubaran istilahnya Rukiah sihir Rukiah sihir Ruko sebetulnya jadi sihir Rukoma dua-dua kerubaran ngandu anak berarti alamun anug kakbeda kena mabupan itu sesuai jengsara anug ditunjukkan ku beritulah tirasul beritulah para ulama ulama syaratnya berarti kita dua sihir gitu begitu dua sihir lalu saya disihir-sihir nasroh sebetulnya masyir nasroh sihir-sihir praktek sihir anug guna anak kerbicet sihir sihir nasroh sebut nanti terbicet sihir contohnya aja lemah mau istirahin emang ayah jelah anug neluh atau nunggah haryan diubaran nanti ubaran nanti ubaran nanti ubaran nanti ubaran nanti ikan kain itu kain rake biasanya mau diubar terus diubar ke tukang sihir gitu mengurang aduh kurai lukun yang sihir ada ya teman pakulai karu kurung itu sihir ketupan manggih paku manggih paku manggih buuk orang itu pad kadang-kadang pencerai nunggu luyol di tangan sih ya nanti pakulian anak istirahat pakulian tidak kasur itu guna korela ya penekaan dan aduh kita tetap lamun bisak itu berarti sihir nasroh lamun doa doa ke ayah dua rumpungsi nasroh tinggalnya rasul tapi ayah hikayat gitu contohnya rasulullah padahal rasulullah pernah disihir pernah ayah nunggihir mau cekurang ayah nunggah luh lah atau ayah nunggah garyan istilah orang-orang maulang kabung pernah ayah nunggah garyan kanya rasulullah kualah kaya rasulullah di parintahkan dua paduannya tete banget urusulullah itu lungsul eh lungsul eh sulat al-palak tegak anas sekalau baca surat al-palak tegak anas kaya rasulullah baca surat apalagi surat anas baca surat apalagi surat anas itu iya berada-ada gitu lu bisa surat apalagi surat anas ditemukku tak kualah terpanjihir bangsa Yahudi orang Yahudi karena Labid bin Asom di sihir menang sihir 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 kulain seperti itu itu berarti itu nasroh padahal secara real secara real secara real pemikiran misalnya memikirkan bicil buku atau bicil beli kita beli menangin mana-mana itu dukun itu dukun itu aneh isunya ya ayah ya isu lah isu udah dukun esok baru di paku ke mali paku karena dukun tengah bangun melipaku berarti kereta jadi si pakuna dikirimkan kumanehena kumanehena dikirimkan kumanehena kirimkan kuji naha jadi si dukun si tukang sihir buka jir istirahatnya buka hadam batang kelabun istirahat maaf istirahat buka hadam berarti tukang sihir itu nah adah adah pasti jin adah 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 Hai Adam daya Malaikat memalai Malaikat karena yang Hai yang Hai yang dianggap harus lah kalau saya mahadam lagi lain-lain jenis Malaikat coba ikat dimana Hore Malaikat malaya memalai Malaikat Malaikat baiknya nurukan Wahyu yang nurukan Ilham gitu Malaikat Malaikat bertugas Malaikat Oh tak ada ada jadi ialah bunuh itu berarti secara logika kuhadam nawe kuhadam mana anak-anak Eta si paku atau si beli dia kirimkan kuhadam Manehana melalui gaib dia kuciin dia kajel mati ya oke mau supaya siat aja lemah yang si dukun dunung mana nah apa nai hadam teh pembantu lamun di manusia mahadam teh babu-babu hai babu pandi gaji warung karena babu akhirnya hadam nukitu digaji berarti kuci lemah digaji dikontrak lamun istilah air mamun ayah gini mahadam masih pemain sepak bola pas sepak bola dikontraknya dikontrak bisa lemahin opan yo gunung Oh ayah karena uterliunan dikontrak nanti kontrak 1 triliun kegis dikontrak dikaji umat bulan atau minggu 3 gajih jadi ayah kontrak ayah gaji selalu ada begitu kalau ikan ayah kontraknya gaji namun kontraknya istilah nama apa selesai pamerinah sukai istilah pamerinah pamerinah mana seperti mana puasa nukar itu kontraknya puasa di puasa puasa angkola pada tono eh ayah panu kontrak ngadang raten oh puasa apal ini ngali seno waktu ngali seno terusnya uru-uruh mencok seno mencok ngelapang mencok seno di narapu atau narapun terus terutu puasa nah sebutnya matikan itu ya Pak matikan 440 waktu itu terusnya teta kontraknya oke marabana gak gaji na berarti ku di Amal gunana diamalkan melisilah bahasa keren sama widi dana di amalkan widi dana tetap tinggal gaji akhirnya lamun jelemah mau ga el munuk itu terus sesok diamalkan widi dana berarti si ke hadam nanti di gaji adaman di gaji akhirnya lamun si hadam nanti gaji lamun si hadam ngeselila cemari keuntungan ke dunungan nana pasti manahan rumah sak nah supaya dunungan nama menghidup mengenang duit kirime ke manahan nanti paku kadang-kadang ditirita ke dunungan nana depan ke seunung ditahat ada di dunungan nana jika kirim kan ga itu itu masih kurang kirim ke supaya nanggungan nama takte aneh namun air jelemah kering itu cager kueh jelemah etha kudukun etha berarti menangsi etha menangsi etha kukun etha wapakun etha mengasukkan etha jadi mencet bahasa orang kampung mah etha misalnya bisa disebutkan hadam engkau hadam seengkau hadam seengkau kumpulet ya atau barongong ah eh lmosy ini jadi selapan lupa atau jumlahoute berarti selapan lupa anak awet itu bisa terlebih haram ini haram disiana haram diuruk karena kanureh dipakai haramnya haram ngerpakaian haram maka haram nitah nak ngengke ngengke patul nitahlah sekan nyero sopan ditana wae ramengengker batur atau bahasa ayam mengaguna genjasana manata kahinan awas sahiron padupa-lupa itu hadisya riwayat itu deh eh dinerasa padiriwayat manata kahinan awas sahiron atau mankara manata eh eh kahinan awar opan manata robal itu jadi kesimpulan lagi ya singsa ajal mahal sawe jalmanu datang maksudnya datang menta eh ngengken cek bahasa orang ngengken kadukun dukun dukun-dukun atau tukang sihir atau tukang taruh ngengken enggak guna genjasana tadinya seperti hadis apa terus eh pasodakohu bimayakul bari manila percaya 100% kena omongan ngeliatasi dukun di tukang sihir saya percaya 100% enak gumantung lahat lagu mantung jadi nangkehan sepenuhnya keciganya Rasulullah apa namun kita pakor kaparok bimang ujilallah Muhammadin itu maku pun ilmanu lamun sepenuhnya percaya mengkumpul lamun dia percaya nama kawai di aloi mas terima sahabatnya balisir ada sahabat terkumpul ngajakannya Rasulullah lambdukbal shalatu arbaina albaina albaina yauman wali tadi maku aloh shalatnya 40 poe sekali sempat puluh poe wali ternyata shalatnya kamu sepuluh kali 400 poe begitu aku malah mau datang-tempo datang itu tetang-tempo dukun lepus misalnya atau dukun-dukun itu tuh dukun hindu banyak khidmat itu gitu istilahnya tuh dukun-dukun awan 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 kekaya karasana kau karasana ke lain hati lu ayah karasana maaf terjadi dosa gitu terdiri dosa sarwa weh itu rekaya karasana-rekaya karasana lain-lain masalah karasana anu-anu salah nama tapi gawe enak usalah nama gawe obbeda arti duit weh duitnya sarwain jadi duit nama anu salah nama salah bener nama gawe enak mana mau durang buka duit mau duit yang menang maling haram tapi namun duit yang menang-menang ngejual menang-menang jual berlima contohnya ngejual omcom begitu atau ngejual puyum halal panas dari duitnya sarwa tuh tapi namun duit menang maling haram namun duit ladang ngejual halal jadi beda tuh jadi beda 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 nah beda enak Bedana bekawe enak besok gawe nasarowe terkirap-kirap-kirap diubar kadukun katukun 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 sihir terus jagadur sarwa weh mau diubar terjaga sarwa weh sarwa weh haram gitu reksager-reksager dawek air air agar juga terjaga sama ada urusan Allah dan Allah adu salah nama bertiga weh enak gitu dengan kadang-kadang mon istirahatnya prinsip jermain sama asal cagre asal cagre aja udah kayak karasana gitu asal cagre masih nyauh ya Pak panlamun secara global malamun lamun jilam ada tangka dukun seharusnya ada nyaho haramnya nyaho haramnya tapi ada yang ada yang karasana gitu kumah itu ada yang karasana ada hayang cagre gitu padahal hayang cagre ternama hayang cagre dengan kudu pakai cara bener gitu cara pada jadi cara bener gitu ada ilmu sihir wawah nujum jeng elmu nujum elmu anu terdipuji terjadi elmu anu haram disiarna kasung tadi di praktek genana elmu nujum lalu elmu nujum mah elmu nujum mah jadi ngece elmu lah elmu elmu nujum teh kaya dua rupa namun elmu nujum alu maksud haram ialah mencek bahasa harap elmu nujum jayarjah sebut nanti alam ayatnya elmu nujum juga elmu nujum mah dibahas agar palak palak lamun ayu nama lamun istirahatnya nama ayat astronomi ayatstrologi dan berarti anu haramah segera astronomi udah ase astrologi anu haram ena astronomi dan warna astronomi jadi astronomi ayatstrologi muntur salam ya tak boleh aja aja ayat palak itu lamun jayarjah menjadi elmu nujum ngorek ngorek pika harpen ngorek 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 kejadian pika harpen nasib atau kejadian anu lamun jaman modern ayam oke elmu nujum anu terus oh alatnya sepertinya kerengahnya hauken kerengahnya hauken kaya celemah teh bakal benghar atau bakal sangsara gitu contohnya itu ayam elmu nujum contohnya nah kan kan namun elm elm kenet tengah jadikan alat kan uwa alat kerjaman ngajah oka bakal benghar bakal sangsara uwa gaya kaya elmu nujum elmu nujum atau elmu palaknya anu jaman modern batulusnya berangsur-angsur kadang-kadang ajadikan datang alat alat-alat seperti mana contohnya pengukur suhu pengukur suhu badan pengukur suhu udara atau pengukur gempa bumi contohnya ayam elmu nujum teteh tangan sama peta pengajadian ada alat-alat nukit sama palak namun elmu palak mah terharam disiarna berharam disiarna halus haramah elmu jayal yang mujayal nyaman namun ngajahokur karar itu layak anu kerelu alat jadi mulutnya jadi alat anu ngakunakan teori-teori hitungan-hitungan anu disesuaikan yang nujum contohnya kaya doa lah nga doa parah itu dukun maka itu dukun te dukun tukang sihir te dua iya dua iya kudu dibacana jam saanu kulantaran jam saanu dinapa iya kudu nyam saanu di luana dibacana iya jam saanu te kulantaran jam sebutan jam mustari atau jam atorin dinapa iya maka ini jam mustari tecek perhitungan perhitungan bentang perhitungan ujung te ya jam mustari te beda-beda tiap poe te mohon poe aida omisir aja jam 12 peti kita iya dua kudu baca jam 12 peti supaya berbarengan jeng-jeng mustari teeta berhitung atau kelamun ayah jelemang ngomong kena iya langsung kalau mau niti suacin mustari atau istilah halin ujung itu beristilah halin ujung berarti lamun apikmah disawai itu te omongan lagi haram itu te nah sama tempat patokan ujung pacar ujung te ayah mustari ayah atorin naulah ayah juhal ayah naulah iroba-ruba 7 atau contohnya ngewinke 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 itu teku kudu jam 5 weh ujung jam 5 ulah ulah lebih ulah kurang jam 5 aku lupa sejam 5 ngakadana te kita berarti nujum te ngarah naun ngarah ngarah alus ke itu te ngarah bongkar atau ngarah naun gitu nah jam 5 itu ngarah itu ngarah tapi patah haram baik ayah buka Hey Ayo kekuatan dihitung ke neu ke dipilih namanya udara atau tidur ngarah atau tidur ngarah tak tidur ngarah supaya puntut juga menuju ändangan udara atau kadang-kadang pasangan jelemah suami istri bisa-bisa ke tukang hitung itu dihitung kerasa ke mautnya bahwa jika nana laki nah gitu rasa atau mautnya bisa dihitung aduk itu atau kadang-kadang tepikin kapan sebetulnya sebetulnya ayah daun lah daun garing bisa dihitung kuno jumlah iraha piragra genana jam sabaraha menin sabaraha ayat itu teori nangu terhujung dia angkira buktinya karena kebenaran akur dan kadang-kadang baru kebenaran itu kebenaran akuratnya tapi kadang-kadangnya lahan itu ujung pada sukaya salah begitu ujung lain-lain aloha tuh eh salah wad paraya ketukang-tukang ayat wadongeng kolot cerakot bahwa ayat bisa hitung kita parangpang murah jam separah waktu itu kita cerah wali itu lain wali tukang ujung begitu kalau tukang ujung begitu mulai wali dah lain hati naik wali bisa wali bisa wali mungkin ku pun aku muka sapa kuil hamdhati Allah tukang ujungnya bisa agen gitu jadi kemungkinan namun lain wali tukang ujung gitu itu setelah wali di ucap bahasa Erodi di asli sedih ditetap pada wali wajib tuang ujung nggak bisa wajib gua mawal palsapah katiluna el-kaupatnya elmu Nuharam disiapnya palsapah ayo pasapah elmu logika sebutnya ilmu nggak gunakan akal ya segala rupa cekakal dosa kaita palsapah taknya palsapah teh palsapah teh bisa bergulai lah bergulai jeng elmu tadi jeng elmu sihir jeng elmu menuju jeng elmu tolasim dia bisa bergulai asuk ke pecahan elmu palsapah elmu kimia elmu kimia elmu kimia elmu fisika itu pecahan palsapah anak anu-anu pokok ada berbapak apa soal haram anu-anu tadi dan sesuai jeng syaratnya pemikiran tersuai jeng syarat itu haram gitu contohnya seperti kia pasapah pacak pikiran wajib kakali pasapah jeng pasapah jeng tioli palsapah makhluknya orangnya makhluknya jelma contohnya segala rupa ya orangnya jadi serangan akhirnya apa cekakal jeng makhluknya awam imitina perkaraan wajah itu makhluknya nolain Allah itu awam imitina gitu jeng-jeng tawa cekakal palsapah saya tahu contohnya ngacau nafas apa-apa gua masa bahagian elmu anu mirip-mirip jeng elmu-elmu sihir yang mau tol-tol sama ter menuju melupas apa yang bisa jena jadi namun dan rangka nelmu sihir ya banyak tuh banyak pisah nyamu sihir akhirnya menunggu kesimpulan awal yang musihil tangan setiap-tiap ilmu pengetahuan sehiring jeng berkembang najaman maju najaman terus berterus maju sarwa elmu sihirnya namaraju sarwa jadi elmu sihirnya ayah elmu sihir anu meles anu asal bisa lemah elmu sihir asal selesai dijak jawabkan kalau itu ayah elmu sihir anu anu modern lah ke modern elmu sihir anu modern elmu sihir anu modern elmu sihir anu modern sama sihir anu modern mah sehari kajah hoke seperti ayah naik sihir anu modern sihir anu gampang 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 hese kajah dihubung gampang 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 gamp kelompok siahabat ini apaan kepercayaan anak atau itu karena cek kelompok sejak-sejak siahabat ini sama contohnya setiap-tiap ayat Al-Quran bahkan setiap-tiap harap Al-Quran kasus setiap-tiap harap bikir sholawat itu ngandung khasiat tiba-tiba supaya ngadung khasiat terus eh dengan cara teatah berarti campur cara-cara sihir tiba-tiba ini apa lho teh teh ramai kira-kira tahun 250-an hijriyah jadinya jaman harita jaman harita ayah weh ayah weh mencegurang mujidahir lah mujidahir ilmu nujum ilmu nujum secara umum sama nujum nujum palak yang nujum jayarjah bahwa ayah ulama anugasidama suna jaman harita di sekitar jaman harita sakit jaman harita karena abu maksar lamu nujum ke dirinya sumber nate nujum anu anu jadi modern anu jadi teknologi modern nujum anu jadi dukun teh tidinya tadi tadi nate eh tete kelompok batin ya teh ayah nate kira-kira tahun pahan kelompok batin muntah salamat jaman raja holipah al-muta simpillah al-muta simpillah teh turunan kasabalah hati halipah harunan rasin batu kasabalah iji gak suka kenapa kasabalah iji jaman al-muta simpillah lamun jaman ulama anul ketawi kurang jaman abu qasim al-junaydi jaman etha ah jaman etha jadi nyebar kecidak kelompok batinia aduh etha kelompok batinia itu tadi itu anu itu kadang kepercayaannya setiap-tiap harap al-quran setiap-tiap harap pikir solawat ngandung hasiat ngangkuman enak supaya timul hasiatnya ngancara supaya timul ada hadis 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 hasiat-hasiat gitu misalnya mah iya hasiat ayat ya teh kio ngangkudu sarana kia-kia hadis manana istirahatnya lah munceng istirahatnya istirahatnya hadis mahadis mawadu kau cekurang mah hadis palsu menang manehana disebutkan menang rasul hadis palsu pancara kita sejarahnya bahwa kelompok batinia panku al-muta simpillah asana masalah muktadirbillah kerajaan ada yang menghukumnya teh di apa dihukumati teh KB di basmi ayahnya bergerak di daerah bergerak pesisian pesisian Irak dan Irak ayahnya sama di sekitar negara bangsa-bangsa Kajaksana Tawa Uzbekistan karena itu ayahnya sama titinya bergerak teh pusatnya teh ah di bergerak di basmi ku al-muta simpillah dihukumati teratusan jelemannya tokoh-tokoh nanti kapan dia diantar nah ayah hijib ayah hijib batinia kelompok batinia karena hamad di hamad binaon hamad dan betul salamah bina sarabaikunia diterang ke teh untuk salamah si hamad waktu ditanya aku holipah dia mana aja nah cekurang-cekurang kelima penjana kelompok batinia menyari hadis maudu nyari hadis palsu teh seksiamatnya waktu naik dihukumati teman-teman dipahaihan dihukumati seksiamatnya cera eh kayak mana nih hadis maudu ini hadis dia ngerakuri kesorangan ini hadisnya kurang lebih 3.000 seorang 3.000 hadis seorang menang yang terlalu hadis berarti nulis jari maudu tenu jengku kelompok batinia tepuk bisa puluhan tepuk kita si hamad dihukumati ulama anak itu hamad dd-hukumati bahagianlah kalau buat tidak macam terakhir terus ya penyimpangan mendasar kelompok batinia makasuk anu itu saya istilah mahram mau jengkawwe eh istilah mahram nah semua tadi dia sholat oke nah cukup liatnya cukup ringgaloh gitu nah buat ini atur asuk eh misalnya mah perkawinan antara anak jeng hidung tena naon bapak jeng anak tena naon menangwe malah ceksi kalau pokok batinia malam ngomong jelama buka anak aww komo keris kalau dikawin kebatur berleku kebatur berleku kebatur jadi guna-guna kubatur berleku kebatur berleku seorang aja gitu sekuat ini awetan batang babali pengikutan bagaimana udah enteng atau ngara-guna karena bawa ini para pengikutan segitu tetap dirinya mesti netah dirinya campur-campur campur aja ngari-ngari mencek bahasa ulama mutasawipah 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 itu jelama-jelama anu ngakutasawup atau anu ngalasa tasawup padahal lain ahli tasawup namun ahli tasawup bahasanya supi emang mutasawipah sebenarnya mutasawipah jadi ahli-ahli dikir kan berarti namun anu sederhana mah ahli dikir anu lain karena Allah dikirna dikirna yang benghar dikirna yang sukses gitu dikirna yang cagur-gering gitu gitu dikirna di tujuannya lain karena Allah kalau tak campur jeng etah jadi weh jadi menggabungkul mencek ayo nama kitab hikmat teteh kita bisa sih bisa sih kalau kita bikin pateh praktek mateh lebih mungkin sihir mungkin wesir modern deh hasilnya dicampur antara praktek-praktek sara agama jeng praktek sihir kita bikin gitu ada kita kita bikin matrasu kita bikin ujung di abad pagi tapi tapi patah hampir umumnya ya dan kbh pasti ayah ramuan ujung orang-orang ayah ramuan ujung lagi tapi patuh teteh santo nah dua ya waduh atek yang aku dulu baca namun malam misalnya malam anu kudu baca jam 1 sampai jam 1 deh saatul atorin misalnya mau jam na atorin atau ayo kudu baca isu-isu teh kalau tadi akar dikateku jam lima teh ayo saatul mustari satu musari poeta jam lima wayang aku jam lima gitu kan paraya wakani karita jam lima terbaik semua tuh ayam kecar hudak kira-kira jam lima yang kawinan deng itu santora dengitu namanya itu pokok apa berarti jenak mu airnya lamun kamu tidak perkawinan jokoh grup paseh berarti saya menghitung ngitung dan ketika tempatnya ujung teh cekangin rasul mana eh kok deh halis ubat jadi jelah anu nyiar jelah anu diajar ilmu ujung eh sama diajar sihirnya jadak jadak majadak tambah hebat sihirnya lamun tambah hebat tujumlah gitu aja ke para ulama-ulama lamun lamun itu berarti lamun ayah pernikahan itu berarti lamun secara hukum cara haram tak datang lagi haram daurang lamun datang berlihat ridoan lamun ngari doang karena masyarakat dosa masyarakat 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 walido alal to'at to'at namun urang rido nya tujuan karena masyarakat masyarakat namun urang nya tujuan karena masyarakat masyarakat namun urang nya tujuan karena to'at karena ibadah amal soleh amal soleh misal mah lamun adunya tujuan itu berarti menjadi istilahnya supporter supporter-forter berarti lamun dira-lamun itu berarti lamun dia orang pun menang hitung itu datang berarti support orang yakin menang hitung terus orang terdatang berarti orangnya tujuan berarti masih ada orang desa ruang namun namun ternyata omah ternyata menang hitung ya orang itu atau tengah-tengah menang hitung akhir-akhir tahu gitu apalagi jam 10.00 jam 5.00 jam 5.00 kamu pasti menang hitung walaik menang hitung kalau atur atif kalau harianun cuma seorang harianun atau kauin ke rusung gitu karena gue hayam karena haruda Terima kasih.